Semangat selalu buat sahabat Ambiar Terus juga terus menyaksikan kita Ya gak lupa kami semua disini mau mengucapkan Terima kasih Semangat Ambiar Kita juga mau berbagi rezeki Berbagi berkah buat Semangat Ambiar di rumah Jadi Dewi udah bilang bahwa kita bagi berkah Yang luar biasa sekali Ambiar berbagi berkah Berkah Silahkan buat Semangat Ambiar Ikuti quiznya di Instagram kita Lihat Instagramnya Pagi-pagi Ambiar TransTV Corp Oke disitu Instagramnya Caranya gampang banget kalian tonton Terus tayangan kita Setiap pagi hari Senin sampai dengan Jumat Kenapa karena pertanyaannya pasti seputar tayangan Pagi-pagi Ambiar setiap harinya Jadi wajib kalian follow Instagramnya Pagi-pagi Ambiar TransTV Corp Dan gunakan Hashtag Ambiar Berbagi berkah Itu dia ya Dan di pagi hari ini kita seneng banget Karena kita akan bertemu dengan bintang tamu yang sangat luar biasa Mereka ini seniman seniman Yang karyanya Waduh dari zaman dulu sampai dengan sekarang Selalu menemani kita dan tidak akan pernah bisa kita lupakan Yang pertama kita akan hadirkan Ini dia seniman Pasangan kakak dan juga adik Dimana mereka besar sekali dengan karya yang luar biasa Di pagi-pagi Ambiar Ini dia Ranu Karno dan juga Suti Karno Yang manis, yang manis, yang manis Bapak Haji Ranu Karno Nek juga Suti Karno Saat ya Alhamdulillah Puasa lancar Alhamdulillah Positif cantik banget makeupnya pagi ini Aduh cantik loh Kami semua disini mengucapkan terima kasih Terima kasih Kita menyempatkan waktunya Bang Carlo sama Kak Suti datang lagi Ini nih adik kakak yang harus dicontoh Sekompakannya Saling mendukung Satu dengan yang lain Sekompak apa sih mereka Kita mau kasih lihat lu yang satu Tadi Pak Suti lucu banget ya Kita kawan banget sama Mengingat masalah lu ya Kalau masih kecil udah nonton Mesti udah di depan lu ngeliatin Itu udah aduh top banget sinetron Yang ditunggu-tunggu sama masyarakat Selalu ya Waktu itu kamu umur berapa ya Gue masih kecil kan Soalnya kita mulai 92 loh ya Itu 92 92 ya Si dulu pertama 92 Sampai tahun berapa itu Sampai sekarang Sampai sekarang masih Sampai sekarang masih Cuma memang bukan sinetron lagi Kita pernah ke film Kemudian ke seri lagi Filmnya launchingnya di Belanda Aku ikut Aku ikut ya Sampai kanu-kanu Sampai seti kanu juga Tapi kita seneng yang liat kedekatannya Sangat luar biasa sekali Sebenernya beda usianya itu berapa tahun sih 6 Wow 6 tahun ya 6 tahun 6 tahun ya Cuma dia lebih cepat ini Bawa ubat Dia dicek Kalau itu kan enggak Dia dicek 6 tahun ya beda usianya Kedekatannya itu seperti apa sih Kalau nginget zaman dulu Waktu masih kecil Rano Karno Kecil itu seperti apa Di mata Sutika Gini Kita bersyukur Masa kecil kita susah Susah benar Itu adalah pompa Untuk kita Bersama Bersatu ya Susah itu bukan berarti miskin Tapi artinya Sangat bersahaja Jadi kalau ada lagu Sepiring berdua Kita berlima Kita tiap hari makan Sepiring berlima Oh gitu Udah kayak anak kucing Jadi ada beberapa bersaudara 6 Waktu itu Waktu itu yang kecil Si Nurli Yang paling kecil belum ada Jadi artinya Di antara keluarga Sukarno M. Nur Yang paling enak Si Nurli Karena ekonomi udah Membaik Waktu zaman kita Tinggal masih di Kemayoran Yang gang kecil Kalau namanya Kemayoran Gang 7 Orang udah tau deh tuh Gue enggak mau nyebut Gede anggotnya Maksudnya kenapa Gang 7 Cuman kita enggak mau nyebut Terkenal aja Oke Oke Jadi memang selalu berbagi Dari kecil Memang bisa dibilang Ya mau enggak mau Makan apa yang ada Betul Kurang lebih seperti itu Tapi sosok Rano Kano waktu kecil Buat syuti kano seperti apa sih? Iya mas Rano kan dari kecil Mungkin dari kecil juga Aku nemenin beliau ya Sudah ku ya wap Sampai jatuh cinta banget Sudah iya Selalu tunggu-tunggu ya Dari syuting Aku nganterin beliau Sampai menuju Menjadi gubernur pun Saya udah pingin mas Rano Cuma yang film yang paling cakep dulu kan Cuma natu-atunya ya Cuma natu-atunya Gak ada yang lain Soalnya Dewi Tapi momen apa sih Yang gak pernah dilupakan Yang paling lucu Mungkin yang paling dinget Waktu kecilnya Bang Rano Kano sama Sampai Aduh nih gata-gata yang lucu nih Salah obat kita Kenapa? Obat gatel diminum Ini serius Seharusnya apa? Jadi kan aku panik nih Dia tiba-tiba Aku alergi Aku alergi kan Ngambil obat dong Beli obat Malem Saking malem Dia nih Panik Panik Mau berbakti Ma'abangnya Main tengak aja Kocok-kocok Itu obatnya Musihnya buat dibalur Terus Dia main kocok Pake sendok Main gini Serius Betoknya kan aku main nih Keluar rumah Dia tuh Obat buat Bagar Dua hari Gua baru sadar Itu obat buat kulit Bukan buat minum Tapi sembuh Bang Apa rasanya Obat buat kulit Diminum Bang Bedak lo Terus akhirnya gimana tuh Tengok Gak tau Bisa jadi baik Gara-gara itu Aku jadi baik Tapi diantara Suti Karno sama Bang Rado Karno Yang paling badung Yang paling nakal Yang susah diatur Bisa diatur Saya sebetul Termasuk anak yang Paling bisa diatur Yang gak bisa diatur Terus satu Almarhum Tino Karno Wah dia tuh Paling terkenal Setiap ujung gang Cuman solidaritas Dia tinggi Dia apa ya Nolong keluarga Artinya dia orang Nomor dua Nomor pertama Di depan Gada terdepan Dia lebih bagus Dia gak makan Daripada kita berdua Nah itu Bang Tino tuh Jadi artinya Ya kalau saya sama Suti Karena kebetulan kan Di bawah Suti ini Ada Santi Jadi masih ada Masih ada jarak lah Artinya itulah Bang Rado berapa bersaudara ya Kita enam Enam Berapa bersaudara ya Wah Bukan gitu Bang Kita mau tanya Bang Berantem-berantem Maaf ya Bang Itu kebanyakan Itu weeknya terlalu tebel Jadi dia gak Berantem-berantem gak sih Berdua Berantem fisik Mungkin enggak lah ya Jambak-jambakan gitu Enggak lah Enggak lah Bagaimana mau jambak-jambak Soalnya aku jarang di rumah Jarang di rumah Kita syuting dulu kan Nah jadi dia seneng Kalau saya syuting Kenapa Pulang saya bawa roti Jadi roti aja tuh udah happy banget Waduh ya Itu ada yang namanya roti gambang Itu roti gambang segede gini nih Toklat warnanya kenceng Itu saking kita susahnya dulu Itu roti bisa habisnya seminggu Oh iya Kita makan sepotek Taruh di lemari Abang dari mana itu rotinya Beli atau dikasih Kan pulang syuting Pulang syuting maksudnya Kita beli roti itu Karena keluarganya jarang-jarang pada makan roti Jarang makan enak Jarang makan enak Bayangin Makan sepiring belima tuh tiap hari kan Jadi itu namanya Balada roti gambang tuh Kisahnya luar biasa Sampai disimpen ya Sampai simpen tuh Seminggu baru abis itu roti gambang Tapi momen yang mengharukan Kalau buat seorang Suti Karno Dan juga Bang Rano Karno Itu apa sih Waktu masa kecil Yang memang gak pernah bisa dilupakan Dengan segala macam Keterbatasan keluarga Termasuk ekonomi Apa ya Kami bersyukur ya Alhamdulillah Walaupun di tengah sulitan Almarhum ayah Ayah ini kan seniman Dulu nih seniman kan Aduh dulu ada yang namanya seniman senen Seniman senen tuh Bully Recehan Jadi sering berlatih Tapi gak pernah tampil Itu seniman senen Hampir rata-rata Semua seniman dulu Ngumpulnya di proyek senen Di pasar senen itu Kalau makanya namanya seniman senen Kayaknya dibilang seniman senen Nah Jarang pulang Bahkan kalau pulang Mungkin dalam keadaan Tanda kutip mabok Tapi selalu orang tua saya ini Terutama bapak ya Memberikan kita pendidikan Yang terbaik Di sekolah yang disiplin ilmunya Maaf Saya harus sebut Kami dari kecil Sekolah di katolik Karena disiplin Disiplin ilmunya terkenal Terkenal kan Jadi artinya Walaupun terkenal Mungkin 6 bulan baru bayaran Jadi Itu ngalamin Serius Serius Itu lah Itu lah Itu pihak sekolah itu Sangat mendukung Itu yang membuat saya Apa ya Semangat sekali Untuk belajar Untuk sekolah Walaupun mungkin Saya gak terlalu pinter Tapi gak pernah Saya gak naik kelas Tapi yang kita Tahu kan Bahwa memang Gayanya dari Sutikano Dari zaman dulu Sampai dia sekarang Memang terlihat tomboy Gitu ya Dari kecil memang Seperti itu Kalau Sutikano Dimana seorang Kano Kano sebagai Seorang kakak Ya istilah kata nih Dia kan perempuannya Baru belakangan Artinya Dulu Gue kan dulu main bola Wah main gal asing Ada cerita lucu Kita kan dulu kan Kalau dari kecil itu Walaupun kita tinggal Di gang nih Waktu lebaran nih Kalau lebaran Pasti dipakai seragam Mas Ruby Mas Tino Mas Rano Itu bajunya sama Aku sama kakakku Santi Bajunya sama Rock Pakai rock dong Yang rombe-rombe gitu Saking tomboynya Aku aku suka naik sepeda Rumah kita kan Gedean Godnya Daripada gangnya Jadi aku Udah pake baju Lebaran aku jatuh Di comberan Punya baju cuma satu Dicubi tuh sama mamaku Karena gak bisa lebaran lagi Bajunya udah Padahal yang gak tau Baju kita bekas horden Jadi memang gaya aja Dari kecil Tapi yang kita denger kan Memang bahwa Rano Kano kan Siapa yang gak tau ya Dari zaman dulu Main film Dari kecil pun udah terkenal Yang suka balesin surat Dari fans tuh Sudi Kano Aku yang suka balesin surat Juga kirim foto Jadi aku yang Emang suka Suka bales-bales Kenapa Bang Rano kan Males Gak ada waktu Gak ada waktu Gak ada Ya dia maaf ya Ya mungkin Dewi Riani Kan orang sibuk sekarang Saya fase sibuk tuh Udah lewat Jangankan baca surat Tidur aja gak sempet Suti ini sama Santi Adikku ini bagian Nulisin surat Sama clipping Dulu kita jamin Clipping korentu Ya disimpenin tuh Makanya kita kumpulin Sekarang kita keluar Udah kayak Quran kuno Tapi masih ada Berita-berita itu kan Nah ini dulu Yang paling rajin Suti nih Sehari bisa balesin berapa surat dari fans Ya Mbak ya Semampunya akulah Emang aku suka Dan dulu kan kita suka juga Kirim surat sama Apa Yang terkenal gitu kan Aku juga demen gitu Yang terkenal-terkenal gitu Dulu suka kirim surat Siapa kalau ngefans sama orang Kerano-karno Tapi bener gak sih Kalau Kak Suti memang ngefans Banget sama kakak sendiri Ya karena memang Apa ya Yang kita lihat dari kecil Dulu aku bilang Kan aku tuh gak boleh nih Main film sama papaku Kenapa? Gak boleh yang perempuan Gak boleh main film Sama kakakku Santi juga gak boleh Jadi waktu itu kan Karena setiap hari Ngatasi Mas Rano Kan aku bilang Mau papa Pak boleh dong Pak pengen nyobain Kena kamera Gimana gitu Akhirnya boleh ya Pak Waktu itu boleh Cuma satu film Bukan cuma Suti yang gak boleh main film Termasuk saya Karena kembali lagi Jan Kehidupan seniman dulu Gak bisa kasih makan Iya gak bisa kasih makan Itu yang membuat orang tua kita trauma Khawatir ya Dia lebih senang anaknya sekolah Tapi yang aneh Pasti bapak itu melibatkan kita Dalam kesenimanan itu Saya kenal semua seniman Senin Bahkan mereka tiap hari Mungkin mandi di rumah Bahkan kalau mereka latihan teater Kita juga suka lihat gitu Oh jadi darahnya tuh Memang kental sekali Memang ada disitu Dilarang kita terlibat Tapi dia memberikan contoh Menjadi itu Oke Tapi mungkin banyak juga orang tua yang seperti itu Terlihat seperti melarang Padahal ingin melihat Sebesar apa tekat dari anaknya Untuk menuju ke sana ya Tapi kita juga mau kasih lihat Buat Sobat Ambiar Tadi kan seperti bahas juga Bahwa seorang Suti Karno Ini kan gayanya tomboy Kita mau kasih lihat Ini ada satu artikel ya Buat Sobat Ambiar Dan juga mungkin Suti Karno bisa lihat juga Tujuh potret transformasi Suti Karno Masa kecilnya kayak bule Emang beneran? Bule petan Kayak bule gimana? Sebenernya kayak bule Ini kayak Suti Karno Boong kali Iya karena aku di rumah adanya hitam putih Jadi aku gak tau kalau aku seperti itu Ini sebetul boneka suar tepit Sebenernya ini bukan kali ini Ini kayak bule Ini kan foto lama nih Jadi kelisenya udah butak Tapi beneran Kerenatan Matenya aja biru Tapi beneran kayak orang Belanda ya Ini kayak bule banget Bule banget Bukan tuh Si Suti udah kayak Rina Nose Moda Sebentar Suti Karno yang mana? Yang kecil Ini kesat lagi Santi Ini kesat lagi Oke Ini kita mau kasih lihat lagi foto Wow Nah ini berenam nih Tapi emang kelihatan dari ibu Atau mungkin ya Kelihatan bulenya turunan Ada bulenya gak sih? Ya Mana Bang Rano Harli? Aku yang sini Yang pakai kotak-kotak Baju sama kan? Ketak-ketak Ketak-ketak Semua dibikin Yang belak kiri Bang Tino Tapi memang ibu kayak orang Belanda ya Ada turunannya gak sih sebenernya? Ada turunannya ya? Gak ada Aslinya aslinya mana kalau ibu? Ibu ini sebetulnya Jawa Betawi Oh Jawa Betawi Oh oke Bapak yang dari Padang Dari Padang Gak ada bulenya sama sekali Tapi kelihatannya justru Ada bulenya ada Kan kita dari Sumatera Barat Oh orang Barat Dari Barat Sumatera Barat Ini juga kita bisa lihat Ada transformasi dari seorang Rano Karno Dari masa ke masa Ganteng banget Ganteng banget emang Ganteng banget Apalagi pada waktu main itu loh Yang ibu tiri Aduh Rata padan anak tiri Rata padan anak tiri Ya Allah Emang udah lahir Aku kan sering ditayangin terus Oh ya lah lah Tapi itu gak pernah bosen Terkenal dari zaman kecil Sampai dengan sekarang Mungkin privacy juga gak ada ya Kesibukan juga Ini Ini jujur berkah ya Arti bayangin Mbak Dewi Kita ini kan termasuk Maaf Keluarga bersahaja Miskin Tapi semaksimal mungkin Orang tua mencukupi kita Tapi kita gak pernah minta lebih Orang tua tidak mengharapkan Anak-anaknya menjadi seniman Karena kehidupan seniman pada waktu itu Tidak bisa diharapkan Tapi mungkin itu yang membuat kita Menjadi semangat Membuktikan bahwa Dunia kesenian itu bisa menjadi Satu harapan Jadi Ya saya bersyukur aja Sian Barangkali Dari tahun 70 Sekarang saya udah 52 tahun loh Di dunia film ini Alhamdulillah terus bertahan Kadang-kadang bingung juga Kok bisa begini sih Gitu kan Ini berkah aja Berkah aja Sampai bisa memproduksi beberapa Sampai juga pernah menjadi produksi Segala macem Berkah aja semua Kalau buat Suti Kano sendiri Pasti teman-teman banyak yang ngefans dong Waktu masih kecil Maja Iya dari kecil orang Mengenal saya mungkin Mereka bukan Suti Karno Mereka mengenal adiknya Rano Karno Jadi kita kehilangan Nama kita sendiri Tapi setelah saya memerankan Saya juga gak punya Suti Karno lagi Orang kenal saya Atun Iya 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 Jadi taunya Atun Sudah begitu nempel sama diri sendiri ya Tapi kalau ngomongin soal Atun alias Suti Karno ini ada satu cerita yang mungkin juga buat Sobat Ambiar baru tahu Ini cerita dari seorang Suti Karno beberapa hotel Kisah perjuangan Suti Karno pernah merantau ke Bangka Gak pulang pulang demi nafkahian Ini kapan gimana ceritanya? Lagi jamannya pandemi banget Alhamdulillah saya dibuang ke Bangka Maksudnya? Iya saya waktu itu memang kan lagi gak ada kerjakan Pandemi kan gak ada kerjakan Saya tuh orangnya gak bisa diem Kebetulan temen saya ngajak saya kerja untuk main di bisnis tua Adanya di Pulau Bangka Jadi saya terbang ke sana 6 bulan saya gak pulang Walaupun tidak ada hasilnya Tapi saya mendapatkan hasil yang lain Bahwa saya bertemu dengan keluarga Saya bisa lebih menerima diri saya sendiri Karena saya bertemu dengan keluarga yang sangat bersahaja Di Bangka Belitung Jadi saya banyak belajar Masalah agama saya belajar Masak juga saya lebih banyak belajar Walaupun yang saya kerjakan di sana belum ada hasilnya Karena kan cuaca segala macem Susah kalau main sama si tua kan gak segampang itu 6 bulan di Bangka 6 bulan di Bangka Dan itu juga lagi pas pandemi Lagi heboh-hebohnya kan Tapi Bang Ranokano tau bahwa Tau lah Makanya saya surprise juga Ya artinya Itulah kami Kita dididik untuk survive Jangan kita hanya puas menjadi orang yang punya nama Tapi kalau gak ada kerjakan Apa yang mau didudukin Waktu dia bilang Tapi memang karakter dia begitu Dia selalu ingin coba Jadi dia yang saya tahu Dia tinggal di sebuah perkampung nalayan Oh iya Di atas air Di atas rumah apa namanya Di atas laut Wah Cuman saya Ya saya ngomong sama istri saya Mudah-mudahan dia betah Tapi memang dia selalu begitu Ya dulu dia pernah juga lama di Malaysia Ya pernah di Malaysia Pernah di Malaysia Memang ya harus begitu lah Itulah hidup survive Tapi gak khawatir ya Maksudnya dengan nama besar seorang Rano Karno Kemudian juga Suti Karno Kemudian seadik harus merantau ke Bangka Untuk mencari nafkah Ada sempat kekhawatiran tersendiri gak sih? Khawatir sih ada ya Cuman saya yakin dia Dia ada sesuatu yang memang dia mau capai Pejuang Tadi dia sudah mengatakan Dia tidak mendapatkan apa-apa Tapi dia mendapatkan sesuatu Itu jauh lebih besar daripada apa yang dia cari Oke Berarti dia lebih paham Oh hidup nih seperti ini Ada nilai yang didapatkan Dan waktu di Bangka itu Orang masih tetap penal ya Walaupun kita udah lama gak syuting Tapi tetap penal siapa saya Ya iya dong kan memang artis gitu loh Dari istilahnya saya gak bisa buka pintu Karena kalau pintu saya kebuka Semua orang pada masuk ke rumah Untuk salaman Untuk foto ya Namanya masih di daerah kan Sampai saya ke pasar sendirian Sampai orang tidak Enggak pulang-pulang bau te Nah kalau gue pulang mendadak Lo kangen lah Bener kan saya pulangnya mendadak kan Enggak rencana pulang Saya pulang gitu Sekarang saya dicarain sama orang Bangka semua Karena mereka kangen gitu Kan saya suka nongkrong di warteg Di pasar gitu Ya nikmatin aja gitu Jadi mereka juga berpikir bahwa Oke nama saya besar Tapi saya bisa kok merakyat Saya bisa kok hidup susah gitu Saya bisa yang namanya disana itu gak ada hasil loh mas Itu yang namanya baju itu Keringat kering di badan Keringat kering di badan Kalau hujan saya lari ke depan Mandi Ngambil Air Air Hujan Air hujan Jadi mandinya nunggu air hujan Karena kita tinggalnya di atas laut Sampai segitunya ya Iya sampai segitunya Apa tidak mendapatkan secara ekonomi Tapi apa nilai yang bisa didapatkan setelah pulang dari Bangka Iya bahwa kita harus bersyukur Apa yang kita dapat sekarang mungkin lebih dari mereka Mereka lebih punya kesusahan Tapi mereka menikmati kesusahan itu Jadi kita bisa lebih menghargai apa yang kita dapatkan walaupun kecil Bersyukur itu kuncinya ya Dan kita juga yakin bahwa tentu saja buat Rano Kano Suti Kano juga sangat bersyukur sekali Dengan apa yang mereka kerjakan Termasuk si dul anak sekolahan yang kita tahu Wow sangat luar biasa sekali menghibur kita dari masa ke masa Sampai sekarang orang akan selalu ingat Tapi kita mau kasih lihat ini ada perbedaan lokasi syuting Si dul anak sekolahan zaman dulu sama sekarang ya Kita mau kasih lihat buat sobat Wow bagus banget ya dibuat itu ya Maksudnya kenapa ngelihat Kayaknya Ya sebuah perjalanan panjang 30 tahun kan gak sebentar Kita juga banyak kehilangan kan saat itu masih ada babe Terakhir kemarin kita kehilangan maknya Ya ya banyak kehilangan Buat Bang Rano Kano Arti si dul anak sekolahan Oke selain tempat itu memang original Sebetulnya saya sengaja pertahankan loh Yan Dewi Kamu lihat tadi jalan kampung kan Ya Itu sebetulnya memang DKI ingin mengaspal Tapi waktu itu saya ngomong sama gubernurnya masih Bang Yos Saya gak mau depan rumah si dul ya aspal Kenapa? Karena saya ingin mempertahankan kampungnya Sementara orang kampung sana bilang Bang Eh dong aspal cepet banget Aspal cepet Soalnya kalau di aspal Hilang kampungnya Alhamdulillah saya bisa bertahan hampir 10 tahun Baru belakangan kampung itu di aspal Begitu di aspal Hilang wansa kampungnya Betawinya hilang Nah itu artinya Itu yang kita perlu Walaupun orang bilang Masa sih orang Betawi sekarang masih rumahnya seperti itu Masih ada Masih ada originalitasnya Walaupun Lingkungannya sudah tidak menunjang lagi Gitu kan Pasti tidak lepas yang namanya Rano Karno Sutikano dari sidul anak sekolah Termasuk juga menjadi satu Keluarga Yang sampai dengan sekarang Keterikatan satu sama lain Walaupun satu demi satu sudah meninggal Iya Tapi kita melihat Sutikano dan juga Rano Karno Tetap hadir di pagi-pagi ambiar Juga membuat kita Pastinya Senang dan kita juga berharap selalu diberikan kesehatan Bang Rano Karno apa yang mau disampaikan untuk Sutikano Iya ini memang Dulu ini kalau boleh saya menjadikan referensi ini hidup saya sebetulnya Saya gak pernah nyangka dia bisa bertahan sampai 30 tahun Sudah terlalu banyak yang hilang Terakhir banyak gak ada Dan sampai sekarang pun saya masih dapat kesempatan untuk melanjutkan Saya hanya berpikir apakah di sisa umur saya ini Saya masih bisa berikan manfaat bagi penonton film Atau penonton televisi Mudah-mudahan Bukan dalam arti kata ingin menyelamatkan generasi Tapi saya ingin menyajikan bahwa ini adalah satu budaya yang memang harus kita pertahankan Walaupun mungkin di mata orang itu menjadi kuno Tapi kadang-kadang Kita rindu hidup-hidup yang seperti itu Saya khawatir satu saat anak-anak kita gak tahu lagi yang suara ayam seperti apa Atau dia gak pernah dengar suara cicak atau suara tokek Yang jaman kita kecil seperti itu aja sebetulnya Saya hanya berharap itu aja Bang Rano mau bilang apa sama Suti? Iya saya ingin dia survive ya Dan saya yakin dia bisa survive Dia sudah cukup banyak apalagi belakangan Dia baru saja amputasi Dia Suti baru saja amputasi Dan amputasi ini keputusan dia sendiri Walaupun kita berusaha dalam arti kata saya sebagai kakak Mencarikan dokter yang terbaik Waktu itu dokter bilang masih bisa dirawat Tapi memang perlu waktu Dewi Akhirnya dia bilang udah Daripada beberapa bulan-bulan Waktu kemudian biaya besar Dok Lebih bagus amputasi saya Berarti dia pilih Nah inilah resiko yang mesti Itu saya bilang hidup itu pilihan Kita harus bisa menentukan pilihan yang terbaik bagi kita Itu aja Hidup adalah pilihan Semoga kita semua bisa memberikan atau menentukan pilihan terbaik Untuk kita termasuk orang-orang yang kita cinta Termasuk karena kita cinta sama Sobat Ambiar Kita juga mengajak Sobat Ambiar Jangan lupa untuk ikutan Ambiar Berbagi Berkah Caranya gampang silahkan di follow Instagram kita Nanti kita akan kasih tau infonya disana dengan hadiah yang sangat luar biasa Kita akan kembali sesaat lagi tetap pagi-pagi Ambiar Terima kasih telah menonton